Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Benar Di malam itu Sri dan Dini Masuk ke kamar Simbah Di sana Ia bisa melihat Banyak tergantung kepala kerbau Yang dipasang di tembok Selain itu Kamar Mbah Tamin banyak Dihiasi kain merah Bau kemenyan tercium Sampai menusuk hidung Mbah Tamin Kemudian melangkah masuk Ia menyuruh Dini duduk di depannya Membiarkan Sri berada di samping Dini Awakmu bakal nelok kebon tebu Goleh ono uang Sengbok temoni Nengkono Tutno Nangendi wang iku Nengkolonggo Mbah Tamin Mbah Tamin kemudian meminta Dini Di dahinya Ia terus berkeringat Berkali-kali Ia tampak seperti orang yang meracau Mengatakan sesuatu seperti Peteng Namun Sri Telaten Membersihkan keringat Dini Ia juga membantu Dini Agar bisa tidur Dengan posisi yang benar Ia terus menjaga Dini Sepanjang malam Simbah Tidak juga kembali Semakin malam Dini semakin kacau Ia menjerit Seperti tengah berlari Nafasnya terengah-engah Yang membuat Sri tersentak Ketika Dini mengatakan Pak Endelok Pak Endelok Aku dikejar Aku dikejar Badan Dini Tiba-tiba panas Panas sekali Sri mulai khawatir Namun ia bingung Harus apa Tidak beberapa lama Mbah Tamin kembali Ia hanya menepuk Bahu Dini Dan ia langsung bangun Wajahnya tampak kaget Seperti ingin mengatakan Sesuatu Namun ia urungkan Saat melihat Mbah Tamin melotot Seakan menahan Bahwa ia tidak boleh Mengatakannya disini Mbah Tamin dan Dini keluar Sri tidak mengerti Kenapa Simbah Seakan menghindarinya Setelah menunggu Simbah memanggil Sri Menyuruhnya Agar kembali Kembali ke kamar Perjalanan ke kamar Sri Melewati sebuah kamar Tanpa pintu Di sana Ada Dela melihatnya Ia hanya tersenyum Menatap Sri Hal terakhir yang Sri ingat Saat melihat Dela adalah Ia seakan memberitahu Bahwa akhir dari semuanya Adalah rumah ini Rumah yang akan Sri ingat Sampai akhir nanti Sri menutup pintu Menguncinya Ia terlalu lelah Malam ini Apa yang ia lihat Ingin ia lupakan Dalam tidurnya Saat Sri Memajamkan mata Seseorang Membelai rambutnya Memaksanya Untuk melihat Sesiapa yang Tengah mengganggu Tidurnya Dela Kata Sri Saat melihatnya Kok iso Aku ket mau Nang jiru kamarmu Loh Sri Nang isor bayangmu Wang tua iku Nganggole i aku kan Aku njaluk tolong Saiki nyawomu Nang tangan Wang tua iku Nek awakmu Nuruti aku Awakmu Iso selamat Lan tak duduhi Perkara masalahi Awakmu Percayo Ambe aku Nduk Tolong Apa Tanya Sri Ragu Ia masih ingat Bagaimana Ia melakukan Kesalahan fatal itu Obongan Obongan payung Pendusan Iku Gawai aku Dela Melangkah Pergi Ia memberikan Tatapan terakhir Kepada Sri Seakan yakin Sri Akan melakukannya Malam Semakin Larut Sri Melihat Sebuah Mobil Datang Sugi Ucap Sri Mengawasi Dari jendela Mbah Tamin Dan Dini Melangkah Masuk Kedalam Mobil Mereka Pergi Dari Kediaman Ini Sri Hanya Membatin Kemana Mereka Pergi Dan Kenapa Ia Tidak Diajak Pergi Semua Ini Tiba-tiba Mengingatkannya Pada Pesan Dela Nyawanya Ada Di Tangan Simba Meski Ragu Sri Membuka Pintu Ia Melihat Dela Tersenyum Berdiri Di Depan Kamar Seakan Sudah Menunggu Nya Sri Dan Dela Menyusuri Rumah Ia Pergi Ke Dapur Mencari Korek Dan Minyak Tanah Kemudian Mulai Berjalan Di Tengah Kegelapan Malam Bulan Sedang Tidak Menampakkan Diri Sri Berdiri Di Sudut Sebuah Pagar Di Sana Ada Sebuah Payung Kecil Berwarna Hijau Payung Penduso Ucap Sri Bakar Kapeh Payung Iki Onok Pitu Payung Nang Lawang Iki Percoyo Ampe Aku Sri Menyiram Payung Itu Membakarnya Setiap Kobaran Api Yang Menyala Nyala Dela Tertawa Melihatnya Ia Seperti Menari Nari Sri Seperti Ikut Dalam Setiap Bisikan Dela Ketika Ia Menunjuk Dimana Saja Payung Itu Disembunyikan Dan Setiap Satu Payung Terbakar Dela Menari-Nari Merentangkan Tangan Tertawa Begitu Senang Sampai Sri Menata Payung Terakhir Payung Itu Terletak Tepat Di depan Lukisan Itu Sri Berhenti Ia Melihat Lagi Lukisan Itu Memperhatikan Setiap Detil Siapa Yang Dilukis Dalam Balutan Palet Warna Yang Seakan Familiar Di Mata Sri Apa Maksud Lukisan Itu Seakan Ia Mengenal Siapa Yang Ada Dalam Lukisan Sampai Sri Baru Memahami Sesuatu Namun Dela Tiba-tiba Berbisik Kok Ragu Sri Dela Melihat Sri Mengawasinya Dari Ujung Kaki Hingga Ujung Kepala Tatapannya Membuat Sri Merinding Ia Masih Tersenyum Memaksa Sri Melakukannya We Sadar Yo Sopo Aku Sri Beringsut Mundur Namun Dela Terus Mendekatinya Sri Langsung Berlari Sementara Dela Hanya Melihatnya Begitu Saja Ia Tidak Tahu Apa-apa Tidak Sampai Ia Yakin Sekarang Ia Mengerti Semuanya Kenapa Ia Bisa Sampai Ada Disini Siapa Sengerturi Dan Banarogo Yang Sebenarnya Dan Tempat Ini Semua Ini Adalah Sri Tersandung Jatuh Sri Merangkak Lantas Ia Kemudian Bersembunyi Dela Baru Saja Datang Suara Langkah Kakinya Bayangannya Ketika Melewatinya Seakan Membuat Sri Hampir Kehilangan Akalnya Sri Terus Diam Dela Tidak Akan Tahu Dimana Ia Berada Sebelum Sri Dela Menarik Rambut Sri Mencengkram Nya Sri Melawan Sebisanya Namun Ia Tidak Bisa Menghadapi Balak Kekuatan Yang Entah Dari Mana Datangnya Dela Seperti Orang Kesurupan Caranya Mengantam Wajah Sri Dengan Telapak Tangannya Membuat Wajah Sri Babak Belur Bahkan Ia Menginjak Wajah Sri Dengan Kakinya Dela Terus Berteriak Meminta Sri Menyelesaikan Tugasnya Ia Harus Menyelesaikannya Tidak Boleh Tidak Disini Sri Menyadari Sesuatu Lagi Sewudino Sudah Semakin Dekat Artinya Tidak Ada Kesempatan Lagi Untuk Membuang Buang Waktu Sampai Terdengar Suara Mobil Datang Dela Dan Sri Terdiam Manakala Ada Seseorang Datang Mendekat Langkahnya Pelan Ia Menyusuri Ruangan Kemudian Menampakkan Dirinya Di depan Sri Dan Dela Mbah Kerasa Melihat Sri Tatapannya Kecewa Lalu Lalu Ia Mendelik Melihat Dela Yang Entah Bagaimana Langsung Duduk Bersimpu Di depan Mbah Kerasa Ia Membelai Rambut Dela Seakan Dia Adalah Binatang Peliharaannya Wais Ngerti Yondo Awakmu Ternoh Sri Neng Kamare Kata Mbah Kerasa Orang Yang Berdiri Di Belakangnya Membawa Ikut Sri Ia Hanya Bisa Melihat Mbah Kerasa Yang Masih Menatapnya Dela Hanya Melirik Sri Dengan Tatapan Penuh Ancaman Seakan Ia Belum Selesai Dengan Semuanya Seseorang Mengetuk Pintu Kamar Lalu Membukanya Sri Melihat Wanita Tua Agun Itu Tidak Ada Segan Lagi Untuknya Sri Justru Merasa Kesal Setiap Melihat Tatapan Matanya Yang Terbungkus Kacamata Tebal Mengerikan Itu Sri Bantu Mbah Geh Jumat Keliwon Guk Lahiri Dela Tambah Tapi Woton Lahiri Seng Nyantet Putunen Jenengan Apa Aku Salah Mbah 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 Kerasa Menganggup Ia Mengakuinya Jenengan Pengen Tiangi Sedong Lalon Kulo Ambe Dini Mbah Kerasa Mengangguk Lagi Sri Tidak Tahu Harus Bilang Apalagi Namun Kemudian Sebelum Tangisannya Meledak Mbah Kerasa Memisikkan Sesuatu Tolong Lalu Pergi Pagi itu Mbah Tamin Dan Dini Sudah Kembali Seseorang Memanggil Sri Dari Dalam Kamar Ia Melihat Mbah Kerasa Duduk Bersama Dela Di Tengah Meja Sri Melihat Kotak Itu Lagi Lantas Dini Mulai Membukanya Dari Dalam Dini Mengeluarkannya Pasak Jagor Semua Orang Menatap Sri Pasak Jagor Boneka Yang Sri Lihat Nyaris Sama Persis Jadi Mbah Tamin Dan Dini Semalaman Mencari Benda Ini Di Badan Boneka Ada Lilitan Rambut Kusut Yang Sama Persis Seperti Sri Lihat Mengingatkannya Pada Erna Dela Mendekati Sri Ia Menatap Sri Seakan Ingin Tahu Tatapannya Lebih Lembut Ia Berucap Dengan Suara Liri Matur Nuun Gemba Gak Bakal Tak Lali No Jasanya Sampean Sri Hanya Mengangguk Ia Sudah Tidak Peduli Setelah Memotong Rambut Sri Dan Dini Bah Tamin Mengikat Rambut Itu Pada Boneka Di Belakang Rumah Ia Sudah Memutari Tiga Lubang Galian Itu Tempat Dela Sri Dan Dini Terduduk Di Dalamnya Bah Tamin Duduk Menyirami Boneka Itu Dengan Air Sementara Bau Kemenyan Semakin Menyengat Tangan Dan Kaki Mereka Diikat Dengan Ranting Muda Daun Kelor Sehingga Ketiga Tiganya Tidak Ada Yang Bisa Bergerak Hanya Pasrah Di Dalam Setiap Lubang Yang Sudah Digali Untuk Mereka Semua Mbah Tamin Perlahan Mencabut Satu Persatu Rambut Itu Terdengar Sebuah Suara Yang Tidak Asing Sebuah Kerbau Meraung Sri Yang Sudah Terjebak Dalam Lubang Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Karena Setelah Suara Itu Hilang Ia Mendengar Dela Dan Dini Menjerit Lalu Hening Sesuatu Baru Saja Membasahi Tubuh Sri Baunya Amis Darah Darah Kental Itu Membuat Sri Merasa Tidak Nyaman Tanpa Sadar Ketakutan Sudah Merasukinya Ia Tersengal Karena Di Dalam Lubang Itu Sri Kesulitan Untuk Bernafas Tiba-tiba Dini Berteriak Lagi Kali Ini Ia Meronta Dari Suaranya Seperti Ia Tengah Disiksa Suara Dini Lalu Suara Dela Suara Mereka Saling Bersahutan Satu Sama Lain Sri Yang Tidak Bisa Melihat Apa Yang Terjadi Hanya Bisa Gemetar Menahan Ketakutan Yang Semakin Menguasainya Mbah Tamin Sedang Membalas Perbuatan Si Pengirim Santet Lalu Sri Merasakan Tubuhnya Mati Rasa Rasanya Seperti Terjebak Dalam Keadaan Tidak Sadar Seakan Sri Tidak Lagi Bisa Merasakan Apapun Namun Rupanya Itu Hanya Awalnya Saja Sebelum Rasa Sakit Seakan Merobek Robek Daging Di Tubuhnya Sri Berkelakar Itu Adalah Rasa Sakit Terhebat Yang Pernah Ia Rasakan Suara Sri Menggelegar Mereka Sama 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 Berteriak Namun Ada Suara Lain Yang Ia Dengar Suara Seorang Lelaki Ia Tidak Hanya Berteriak Ia Mencacimaki Dengan Suaranya Yang Gemetaran Suara Asing Yang Tidak Diketahui Dari Mana Datangnya Suara Si Pengirim Santet Kesakitan Itu Benar Membuat Sri Tidak Tahu Seperti Apa Ia Harus Menggambarkannya Karena Setelah Sentakan Itu Nyawanya Seperti Ditarik Saat Itulah Sri Yakin Melihatnya Dela Selama Ini Menggendong Seorang Wanita Ia Memiliki Perut Buncit Hanya Saja Sosok Itu Tak Berkaki Selama Itu Juga Sri Melihatnya Lagi Selama Dela Dikurung Dalam Keranda Bambu Kuning Sosok Wanita Itu Mendampinginya Menjilati Borok Dan Luka Biru Dela Dengan Lidah Panjangnya Yang Selama Ini Sri Lihat Seperti Penyakit Menjijikan Dan Sosok Itu Melotot Melihat Sri Lalu Sri Melihatnya Sosok Yang Datang Bertamu Pada Malam Itu Rupanya Adalah Seorang Lelaki Sri Tidak Mengenal Siapa Lelaki Itu Hanya Saja Si Lelaki Mengacak Ngacak Kamar Simbah Namun Tampaknya Ia Tidak Mendapatkan Benda Yang Ia Cari Lalu Ia Mengambil Kain Hitam Itu Menukarnya Ia Hanya Meninggalkan Sebuah Patek Peti Mati Bertuliskan Atmojo Lalu Pergi Begitu Saja Lingkaran Itu Seperti Berputar Sri Menyadarinya Kini Mereka Terikat Satu Sama Lain Santet Santet Seudino Sebenarnya Adalah Santet Yang Tersambung Satu Sama Lain Nyawa Dibayar Nyawa Lelaki Itu Ia Memiliki Sesuatu Yang Sama Seperti Dela Kembar Hanya Saja Ia Senantiasa Berjalan Di Belakangnya Kakinya Kakinya Panjang Nyaris Dua Kali Tinggi Si Lelaki Ia Terus Menerus Mengikutinya Banarogo Sri Terbangun Dengan Kaki Lumpuh Ia Melihat Mbah Tamin Menatapnya Di Depannya Dela Berdiri Meski Berlumuran Darah Yang Sama Seperti Sri Dela Menatapnya Ia Membungkuk Berterima Kasih Dini Hanya Duduk Matanya Kosong Mereka Semua Sama Berbagi Rasa Sakit Namun Tidak Bagi Sepengirim Santet Mungkin Ia Sudah Tewas Saat Ini Mbah Kerasa Mendekati Sri Memberinya Handuk Untuk Membersihkan Badannya Ia Ikut Menuntun Sri Membasuhnya Dengan Air Lalu Mengantarnya Ke Kamar Ia Butuh Istirahat Sampai Tubuhnya Pulih Kembali Sri Hanya Diam Saja Ia Terus Mendengar Mbah Kerasa Bahwa Si Pengirim Pantas Mendapatkannya Atas Perbuatannya Selama Ini Terhadap Keluarganya Bahkan Mbah Kerasa Sudah Berjanji Sri Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Pantas Uang Bukan Masalah Baginya Setelah Mbah Kerasa Selesai Memandikan Sri Ia Mengantarkannya Di Kamar Untuk Terakhir Kalinya Mereka Saling Melihat Satu Sama Lain Sebelum Akhirnya Mbah Kerasa Bersiap Untuk Pamit Pergi Namun Sri Mengatakannya Sing Asline Jahat Ikut Deo Penjenengan Mbah Ucapan Itu Membuat Mbah Kerasa Menghentikan Langkahnya Tangannya Yang Tengah Membuka Pintu Kembali Menutupnya Senyuman Yang Tadi Terpancar Di Wajahnya Kini Kian Pudar Menatap Wajah Sri Yang Penasaran Mbah Kerasa Lantas Kembali Duduk Ia Menatap Wajah Sri Mereka Saling Menantang Satu Sama Lain Tau Kerungu Nggak Sri Peribahasa Nggak Roh Iku Nguno Berkah Tekan Pangeran Sri Yang Mendengarnya Menegang Kuncoro Apa Iku Keluarga Senjenengan Babat Sampai Menikowani Gawi Awai Dewi Nganggu Balas Keluarga Jenengan Mbah Kerasa Menatap Sri Ia Tersenyum Sudut Bibirnya Seakan Memuji Dan Memberi Pujian Betapa Sri Pintar Dalam Menghubungkan Semua Ini Hanya Dengan Mengikat Batin Antara Sri Dan Kuncoro Sri Langsung Tahu Semuanya Terus Kata Mbah Kerasa Menunggu Kejutan Lain Mbah Mbah Kerasa tersenyum. Lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya. Mati nangkene apa ngomah, dok? Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun lagi. Kon bakal tetep urip, kon, dok. Mbah wis yakin. Kon iku sing paling bedo ambiliane. Nyawomu gak onorgane gawe aku. Nanging. Ojuk sampe onok sing eruh. Sak durunge mbah sedo. Ngerti, dok? Kabeh menungso iku raiso ditebak, ya, dok. Jahat gak jahat. Menungso nduedala patur. Sehingga iso rumongso. Mok gerabak saenae. Saiki, awakmu cek melo aku apa gak? Tanya mbah kerasa. Ia menunggu jawaban. Mbah kerasa tampak mengerti. Lantas, ia memanggil Sugi. Menggopong badan Sri yang masih lemas. Membawanya menuju ke mobil. Sekilas, ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum. Seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya. Meminta agar Sri tetap bekerja di sini. Berapapun bayarannya. Namun, Sri menolak. Ia menatambah kerasa tajam. Membuat ia mengatakannya. Westolah, engkau golek meneh seng loih pinter. Sri juga melihat dini. Ia hanya duduk pemandangnya. Seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar. Terlepas, apakah ia juga tahu Apa yang sebenarnya terjadi Di balik semua peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil. Membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun, tiba-tiba ia menghentikan mobil. Di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil. Mengeluarkan sebatang rokok. Lalu menghisapnya. Lantas, ia bertanya pada Sri yang kebingungan. Sri, awakmu wes ngerti kan saiki Sopo iku Atmojo? Sri menganggup. Tapi apa awakmu yung ngerti Sopo iku keluarga kuncoro? Sri terdiam memandang Sugi. Aku ngerti. Aku bihan kerja ng keluarga kuncoro. Saat durunge keluarga iku Wani nantang Atmojo. Aku roh kabeh. Ya opo sici gal sici. Keluarga iku mati. Loro kabeh. Sampe onok sing bunuh diri. Tapi sing gak dieruhi ampe keluarga kuncoro iku. Sugi diam. Aku sing nandur pasak jagor Nang omahe keluarga kuncoro. Aku sing berhianat nang keluarga iku. Aku wedi Sri. Sampai saiki ne ilengiku. Aku kudu nangis. Bahtamin seng mekso. Nek gak. Anak bojoku bakal nerimo giri mane. Sri tidak habis pikir. Sekarang kepingan puzzle itu selesai sudah. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa. Namun ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget. Melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, Ia langsung tahu apa itu. Uang. Uang yang memenuhi kantong kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak mencoba menghentikan Sri. Namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah. Mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin, ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.